PEMBICARA 1 Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat Embun Pagi. Kita kembali dipertemukan dalam Embun Pagi di saat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan menjadi bintang adalah idaman dan impian semua orang. Dan sebagai orang percaya, kita harus menjadi bintang kehidupan bagi Tuhan Yesus. Penatua Stefi Marco Thomas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Rauh Kudus. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang dapat kami nikmati di pagi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dengan sepenuh hati mengayati perkataanmu. Sehingga hidup kami sesuai dengan kendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengawali hari ini. Kita akan mendengarkan renungan pagi yang terambil dalam Filipi 2 ayat 13 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tema di pagi hari ini adalah Bintang Kehidupan. Suatu perumpamaan seorang artis sangat terkenal di seluruh dunia. Bintang dunia. Tentu saja ia juga menyadari bahwa ia adalah bintang dunia. Seorang penggemarnya di negara lain yang jauh menonton film-film yang diperankannya dan ia berkerinduan untuk bertemu dengan bintang kehidupan dunia pujiannya. Sesampai di rumah bintang pujaannya ia tidak diperbolehkan masuk dan juga Tuhan rumah tidak keluar menjumpai tamu yang nantang menjumpainya dari jauh. Penggemar itu pulang dalam keadaan kecewa dan bintang dunia itu cacat dalam pandangannya. Tentu saja bahwa cacat itu tidak akan berpengaruh banyak pada keberadaannya sebagai bintang dunia. Tetapi ia punya celah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya adalah bintang-bintang di dunia yang bersinar dari caranya melakukan segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut atau tulus dan tidak berbantah-bantahan atau akur mendukung dalam kebersamaan. Ia tidak perlu jadi bintang dunia tetapi cukup bersinar dalam kehidupan di mana ia berada. Bapak Ibu yang terkasih, bintang di langit meskipun nampaknya kecil tetapi dapat menjadi penerang penunjuk arah dan juga pergantian musim bagi manusia. Ternyata bintang yang tampak kecil tersebut adalah sebuah tata surya yang sangat besar. Bahkan ada yang melebihi matahari. Menjadi bintang kehidupan adalah suatu gambaran atau metafor yang menunjuk pada orang yang memiliki kebijaksanaan dan hidupnya menjadi penerang yang telah menuntun banyak orang hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi bintang kehidupan adalah orang-orang yang hidupnya berfungsi dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Meskipun untuk menyatakan fungsi atau tugas panggilannya itu tidak mudah. Bahkan amat berat karena menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik itu penyesatan, kesesakan maupun penganiayaan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam keren surga, terima kasih Tuhan buat penyertaanmu dalam tidur malam kami hingga kami boleh dibangunkan penuh dengan kelimpahan berkat nafas kehidupan dan kesehatan. Bapak terima kasih Tuhan buat penyertaanmu selama ini. Kami sudah tiba di penghujung tahun 2020. Kiranya Bapak engkau memberkati dan menyertai kami semua sebagai kami anak-anakmu Bapak. Lingkupi kami di dalam kehidupan kami, sertai kami dalam langkah kehidupan kami. Di mengawali hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur kiranya Tuhan sertai kami hingga kami dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kehidupan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus dan selamat beraktifitas. Bila ku lihat bintang gemar lapang Dan bunyi ku beri uku dema Betulanku tak putus aku heran Melihat cintaanmu yang besar Maka jiwa ku pun memujimu Sungguh besar kau Allah ku Maka jiwa ku pun memujimu Sungguh besar kau Allah ku Maka jiwa ku pura monta Maka jiwa ku punukan Seti takat wajah Dar trivial ya Hanya itu Masuk ke she night